Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Informasi lain Pak Bersa, Kepolisian Resort Temanggung terus menyelidiki kasus penemuan mayat bocah yang disimpan di dalam kamar milik orang tuanya. Diduga motif pembunuhan karena orang tua terpengaruh, Bu Jukerayu seorang dukun untuk melakukan ruat pada korban. Keji, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tewasnya bocah berusia 7 tahun. Yang ditemukan di dalam kamar orang tuanya di Desa Pejen, Temanggung, Jawa Tengah. Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi Selasa Siang mengatakan, Dugaan awal dari kasus ini adalah orang tua korban terpengaruh, Bu Jukerayu seorang dukun, Hari Yono, untuk melakukan ruat terhadap korban. Cara ruat yang dilakukan adalah dengan menenggelamkan kepala korban ke dalam air. Ruat sendiri dilakukan lantaran anak tersebut dianggap nakal dan diakini dihinggapi oleh makhluk tak kasat mata. Dalam kasus ini, polisi telah menahan 4 orang, yakni kedua orang tua korban, Marsidi dan Suwartinah, dan dua tetangga korban, yakni Hari Yono dan Budi Yono. Dugaan awal adalah atas dari pengaruh, Bu Jukerayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pinter atau dukun. Pada saat itu, polisi kondisi juanya telah nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi, dari pengaruh, dari ajakan dari saudara H, Wah, itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan, terus kemudian nanti diangkat. Penemuan mayat Aisyah sendiri berawal dari kecurigaan saudara korban, karena sejak Januari lalu korban sudah tidak pernah terlihat. Kecurigaan semakin bertambah, di mana orang tua korban menyebut anaknya berada di rumah kakeknya. Namun pada saat lebaran, korban tidak juga terlihat. Saat ditemukan, kondisi korban sudah dalam keadaan kurus dan membusuk di dalam kamar. Kita mau membuktikan pada saat kita lebaran. Benar, kita waktu lebaran hari Sabtu, pagi kita berangkat ke Tungkrang, dan kok ternyata menanyakan posisi si korban, kok tidak ada. Terus kita berkujung ke tempat Pak Lie, Pak Lie, Pak Masiti, sama siapa kita. Ternyata di sana terbukar kalau Aisyah itu benar-benar tidak ada di sana. Karena kalau di sana mungkin dari bibinya itu sering main di sana atau gak pernah kelihatan si Aisyah. Keempat tersangka kini terancam di jerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan KDRT, di mana tersangka diancam penjara 15 tahun atau dendati 3 miliar rupiah.